Ini mungkin orang karena selalu gampang, dia sudah bersama-sama dengan Bapak di sorga. Oke lah, saya pikir saya ngerti maksudnya. Bahwa kelak atau suasana sorga, dia sudah alami, maka kita tidak perlu merasa merata. Hanya masalahnya, kita begitu gampangan menyebut kalimat ini kepada semua orang Kristen, tapi bukan murid. Oke, shalom semuanya. Selamat datang lagi di channel kita, Hanya Alkitab. Hari ini kita akan berbincang-bincang teologis, karena ini temanya cukup berat ini ya. Ini berkaitan dengan doktrin eskatologi, kalau bisa dibilang akhir jaman ya. Kita akan berbicara kehidupan setelah kematian. Mungkin kita terlalu gampang berkata, kita masuk surga, kita masuk surga, tapi kita lupa mempelajari di Alkitab, apa sebenarnya yang terjadi setelah kita meninggal. Dan hari ini kita kedatangan narasumber, yang cukup luar biasa. Ini dosen saya nih, Bapak Pendeta Dr. Maruhal Siringo-Ringo. Shalom Pak, selamat siang. Shalom, shalom. Sehat selalu Pak ya. Puji Tuhan, sehat. Oke, kita langsung saja mulai. Saya bersama rekan-rekan di sini Pak, ada Romy, ada satu lagi nanti Pak Melki, belum masuk. Kita akan mencoba diskusi dan bertanya kepada Bapak soal kehidupan setelah kematian, atau apa yang terjadi setelah kita meninggal. Aku mau mulai dengan pandangan-pandangan dulu Pak. Ada pandangan yang mengatakan jiwa yang tidur, bahwa ketika kita mati itu kita tidak tahu apa-apa, dan itu dikaitkan dengan ayat di pengkotbah 9, ayat 5. Sehingga dia merasa tunggu Yesus yang datang kedua kali, baru jiwa dan tubuh kita akan dibangkitkan bersama-sama. Nah, sebenarnya Pak, apa yang terjadi begitu sekejam kita meninggal? Apakah konsep jiwa yang tidur ini bisa kita terima, Pak? Memahami kematian atau baik eskatologi umum maupun eskatologi pribadi, memang tidak bisa kita pahami hanya sebatas itu mendefinisikan kematian, tidak juga kita pahami hanya berangkat dari pengkotbah pasal, sebenarnya pasal yang baru disebut tadi sama dengan hubungannya dengan Lazarus ketika Yesus menyebut ia hanya tidur. Terjemahan lain juga disebut sleep in Jesus dan sebagainya. Memahami kematian itu harus komprehensif. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya pikir kita butuh pijakan-pijakan untuk memahami kematian. Di Alkitab, definisi kematian itu banyak. Paling tidak, saya sebut dulu beberapa hal. Kematian itu bisa juga dipahami sebagai keterpisahan dengan Allah. Kematian juga dapat diartikan sebagai pembongkaran kemah tubuh. Kematian juga dapat dipahami sebagai kematian rohani. Kematian juga dapat dipahami sebagai keadaan bungkam. Oke, tapi berujung tadi kepada pertanyaan itu. Konsep ini, mati itu adalah tidur. Sebenarnya ini adalah konsep Advent. Jadi memahami bahwa manusia itu ketika mati itu tidur. Berarti ia tidak sadar. Kalau kita hanya memahami kematian dari sisi manusia itu tidur, maka ayat-ayat lain menjadi tidak berguna. Karena tidak mungkin Tuhan menghakim orang yang tidur. Bodoh sekali Tuhan menghakim orang yang tidur. Tapi yang dimaksud dengan tidur, dalam pengertian Alkitab, menurut hemat saya adalah bahwa manusia itu mengalami, ini lebih tepat barangkali, istirahat. Karena secara harfiah, istirahat tidur juga kita pahami dengan istirahat. Bahasa Wahyu juga begitu. Ia akan istirahat. Bahasa Wahyu juga begitu. Jadi bukan dalam pengertian tidur seperti pengertian kita tidur, mati itu tidur, mati itu tidur. Saya pikir tidak begitu. Walaupun memang Tuhan Yesus menyebut bahwa hal-hal-hal itu tidak mati, tidak tidur. Tapi dalam pengertian Yesus, istirahat. Istirahat dari semua keralahan. Nah, lalu kalau dihubungkan kepada pengkotbah yang disebut tadi, pasal 9, ayat 7 ya? Ayat 5, Pak. Ayat 5, sampai ayat 12. Itu orang mati itu tidak tahu apa-apa. Saya pikir ini bahasa antropologi manusia. Ya memang dari sisi antropologi manusia, orang mati tidak bisa buat apa-apa dari manusianya yang hidup. Tetapi kita juga harus memahami secara universal, secara global, definisi mati itu bukan berarti sama sekali tidak ada. Bukan. Mati itu bukan berarti lenyap, mati bukan berarti sama sekali tidak ada, tapi mati itu dalam pengertian Alkitab adalah, kita boleh pahami banyak hal gitu loh. Kalau mati sebagai akibat dosa, terpisah dengan Allah. Tapi kita tidak bicara dengan itu. Mati seperti yang saudara sebut tadi itu, adalah bagaimana kita masuk dalam sebuah wilayah, sebuah area, dan unsur-unsur fisik, unsur-unsur fisik, unsur-unsur tubuh manusia, tidak lagi mengambil peran di sana, tapi yang ada adalah unsur tubuh ini. Jadi saya pikir mati dalam pengertian tidur, lalu nanti akan datang Yesus menghakim membangunkan, itu sebuah pengajaran yang nyaris benar, tetapi separuh kebenaran begitu. Itu yang dipegang Advent Pak ya? Iya, itu kayak sebuah teologi yang dikembangkan oleh gereja Advent. Setahu saya begitu. Dan memang sewaktu Yesus ngomong Lazarus tidur, kan diperjelasnya Pak ya, kepada murid-murid bahwa dia mati kan sebenarnya. Jadi diperjelasnya, maka kalaupun kata tidur itu, memang dalam pengertian yang bahasa itu, ya juga memang tidur seperti biasa, tetapi kita bisa pahami, menemukan dua konsep ini, di mata Yesus dan juga di mata para murid, maka Yesus memperhalus sebuah kematian itu sebagai sebuah istirahat. Saya pikir ini ada benarnya, dan bukan ada benarnya, ada benar, karena memang kematian dapat juga kita pahami sebagai sebuah istirahat ya, berhenti beraktifitas, tubuh kita berhenti beraktifitas. Hanya pemahaman kaum saudara kita, orang Advent ini, melihat bahwa kedatangan Yesus gelak akan turun, membangunkan, menghakimi. Saya pikir ini timpang gitu. Oke, timpang berarti tidak. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana dengan pandangan yang saya yakin sampai sekarang ini banyak Pak? yang gereja pegang atau hamba Tuhan pegang, para pendeta, bahwa kelak ada intermediate state, atau ruang tunggu, yang tadi Bapak sudah singgung, dari kisah Lazarus dan orang kaya, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Apakah memang ini yang kita pegang Pak? Atau ajaran Alkitabianya ada ruang tunggu, di mana kita belum bisa langsung masuk ke surga, belum bisa langsung masuk ke neraka Pak? Oke, bahasa ruang tunggu, ini adalah bahasa metaforanya manusia untuk memperjelaskan area itu. Oke, kita masuk dulu ke intermediate state itu ya. memang tidak ada doktrin yang lengkap atau yang sempurnalah yang banyak dalam Alkitab berbicara tentang intermediate state atau masa antara yang kita seduk dengan rasa metafora ruang tunggu. Tapi begini, dalam Alkitab memang sedikit sekali tidak ada istilah, tapi ada gagasan. Yang saya masuk ke begini, ruang atau masa antara atau yang kita sebut dengan intermediate state itu, di dalam Alkitab perjalanan lama, barangkali atau penafsiran saya ini merujuk kepada istilah hades itu. Maaf, Seol, Seol. Nah, jadi Seol ini adalah dunia orang mati. Dalam perjanjian baru disebut hades. Nah, persoalannya adalah dalam terjemahan-terjemahan Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru, istilah Seol atau hades ini, ini netral. Apa maksud netral? Itu juga bisa merujuk kepada orang baik, orang benar, juga bisa merujuk kepada orang pasik. Lalu, di dalam perjanjian baru disebut kata hades. Hades itu adalah transliterasi atau terjemahan dari kata Seol dalam perjanjian lama. Intinya sama. Sama-sama dengan dunia orang mati. Nah, sekarang, apakah dunia orang mati ini menjadi ruang tunggu sebelum ada keputusan final dari Hakim Yang Amin ini untuk menentukan orang ke neraka, untuk orang ke surga? Kalau melihat secara menyeluruh doktrin Alkitab, iya, dengan penjelahan sebagai berikut. Semua orang, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru yang meninggal itu, itu masuk dalam dunia orang mati. Hanya di dunia orang mati atau di ruang antara ini, kita kembali lagi menggunakan metafora manusia, sudah ada semacam dua atmosfer. apa itu yang saya maksud dengan dua atmosfer? Dua atmosfer itu adalah atau dua tempat yang terpisah. Tempat ruang tunggu A adalah tempat orang pasih, di mana atmosfernya itu sudah atmosfer neraka. Situasinya sudah situasi neraka, keadaannya sudah keadaan neraka, tapi belum kekal. sebaliknya, bukan sebaliknya, di sebelahnya, ada satu namanya ruang tunggu, ini kita tidak sebut namanya Firdaus, bukan. Masih ruang tunggu Seol, karena sekali lagi Hades sama Seol, atau Seol dengan Hades itu netral tempatnya. Itu netral. itu adalah sebuah ruang tunggu, bahasa metafora lagi, tetapi suasananya, nuansanya, kondisinya, itu sudah suasana nuansa surga, tapi belum kekal. Lalu, bagaimana nanti terjadi itu? Nah, saya pikir inilah yang dimaksud dengan kitab Wahyu, bahwa nanti akan ada, apa itu, sangka kalah akan ditiup, lalu anak manusia itu akan datang untuk menghakimi dalam pengertian, ia akan datang sebagai hakim untuk memalu, untuk memutuskan, memponis, siapa yang akan masuk kepada penghukuman yang kekal, dan siapa yang akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Intinya itu begini, dunia orang mati ini sama-sama mengalami kehidupan yang kekal. Jadi, di sana itu orang bukan tidur, dalam pengertian tidak sadar, ya kalau tidur tidak sadar, tidak dapat menikmati sesuatu surga. Kalau tidur tidak sadar, tidak dapat mengalami penghukuman neraka. apa artinya penghukuman. Di situ ada sama-sama kehidupan kekal. Kehidupan kekal untuk mengalami penderitaan, kekal penderitaannya, dan kehidupan kekal untuk mengalami kehidupan yang penuh sukacita, yang penuh damai sejahtera, yang kita sebut dengan surga. Nah, hanya persoalannya adalah, barangkali karena kita, sekeringkali para pendeta-pendeta, apalagi kalau di rumah duka, pikirnya ribet untuk menjelaskannya ini, sehingga bypass, tembak langsung. Ya, puji Tuhan, dia sekarang sudah ada di surga bersama-sama dengan Bapak. Nah, ini kan Bapak tembak langsung, alami orang Bapak yang tembak langsung ke Jakarta ini. Jadi, Bapak memegang doktrin ini berarti pribadi ya? Oh, saya menurutnya dari Alkitab, iya. Oke. Karena, Sebentar Pak, itu saya pernah baca Pak, tersiran, itu kan perumpamaan Pak, orang kaya dan Lazarus itu. Baik, entah itu perumpamaan, entah itu bukan perumpamaan, tetapi sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pastilah sesuatu yang ada kebenarannya. Oke, entah itu perumpamaan. Oke, katakan itu perumpamaan. Perumpamaan itu tidak pernah dimunculkan Tuhan Yesus tanpa sebuah kebenaran yang sudah mengakar, yang sudah menjadi kebenaran umum di tengah-tengah pendengarnya. Oke, memang ini perdebatan, itu katanya perumpamaan. Oke, kita nggak usah ribet di situ tuh. Nggak usah memperdebatkan barang yang tidak ada wujudnya. Mau dikatakan, sekarang saya sepakat, perumpamaan. Oke, saya ikuti deh perumpamaan. Walaupun saya nggak sepakat perumpamaan, tapi saya ikuti pola pikir orang maju-mahju punya perumpamaan. Katakan itu perumpamaan. Seandainya itu benar perumpamaan, terus nilai nilai teologis atau nilai antropologis, nilai kebenaran dari perumpamaan itu apa? Kan tidak jauh beda. Lalu menafsirnya seperti apa? Nah, sekarang, menafsirkan lebih atau memahami lebih lanjut lagi. Di perumpamaan itu, memang Yesus tidak sebut dunia orang mati juga. Orang mati itu masuk ke dunia orang mati, Lazarus tidak masuk ke dunia orang mati. Tidak ada cerita dunia orang mati di situ. Yang ada adalah di pangkuan Abraham. Dan pangkuan Abraham itulah yang kita asosiasikan sebagai sebuah wilayah, sebuah dunia, sebuah area di mana situasi dan suasana surga terjadi. Hal ini kan kalau kita kembangkan di perjalanan baru, ketika Tuhan juga katakan kepada penjahat di sebelah kiri, di sebelah kanan, itu juga tidak ada ruang mati, tidak ada ruang tumbuh yang adalah di Firdaus. Tapi, definisi Firdaus walaupun belum surga, itu pasti menuju sama artinya ketika Tuhan menciptakan taman Firdaus yang suasana surga itu. Memang Firdaus bukan surga. Taman Firdaus ketika Adam dan Hawa menciptakan bukan surga. Tapi kan atmosfernya surga. Tidak ada dosa, tidak ada cemburu, tidak ada saling mencuri, tidak ada cubit-cubitan, tidak ada saling makan, tidak ada sambil gigit, apalagi saling pindah. Oke, rekan-rekan, ada yang mau bertanya, Pak Meldi, silahkan. Ya, Bung Romy kayaknya sudah buka apa-apa. Terus Pak, kalau misalnya kita bicara tentang dunia orang mati, di Wahyu kan juga ada tentang kerajaan seribu tahun, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Kalau misalnya kita bilang orang yang mati masuk ke dalam dunia orang mati, lalu bagaimana penjelasan tentang kerajaan seribu tahun di mana katanya ketika Kristus datang, dia masih apa, masih bertahta dulu seribu tahun, gitu. Oh, itu rancar, Pak. Baik, kerajaan seribu tahun atau milenium, milenial, ya, itu apapun, apapun orang punya pemikiran, mau A milenial, mau pre-milenial, MA milenial, post-milenial, pre-milenial, prium, pertalait, pertamak, biosolar, ya, terserahlah, gitu ya. Yang saya mau katakan begini, saya tidak perlu menyebut apa yang saya anut tentang kerajaan milenial. Kerajaan milenial, kerajaan seribu tahun itu adalah sebuah fakta sejarah, bukan fakta sejarah, adalah fakta peristiwa yang benar-benar fakta, tapi belum terjadi. Jadi, kaitan orang mati dengan kerajaan seribu tahun, itu, orang mati itu belum ada di surga, tapi orang mati itu sudah mengalami suasana surga. Kerajaan seribu tahun itu tuh, meliputi dua dimensi, bahwa dia juga akan berdampak, akan juga hadir bagi orang-orang yang mati, tapi juga bagi orang-orang yang hidup. Nah, sekarang kita pilah. Ketika kita bicara kerajaan seribu tahun atau kerajaan milenial itu untuk orang-orang mati, maka orang-orang percaya akan dibangkitkan kembali dalam tubuh kemuliaan untuk masuk ke dalam kerajaan itu sesudah orang-orang yang hidup melewati masa pencobaan. Masa pencobaan dalam Alkitab disebut dengan kribulasi. Nah, sekali lagi ya, ini ada tiga pandangan yang berbeda. Ada mengatakan, ah, kerajaan seribu tahun itu, penghakiman itu akan datang sebelum orang-orang percaya mengalami pencobaan, kribulasi. Maka orang-orang percaya kan diangkat dulu semuanya ke surga, dibangkitkan dulu orang mati naik ke surga, maka masa penderitaan itu akan muncul kepada orang-orang yang tidak percaya. Ada juga menyebut, oh enggak, masa kerajaan seribu tahun itu akan datang nanti pada saat orang percaya mengalami penceritaan, maka di tengah-tengahnya itu Tuhan akan datang mengangkat semuanya. Ada juga orang sebut, selesai dulu penceritaan, maka akan tahan uji, mana gandum, mana lalang, mana kambing, mana domba. Jadi, tergantung apapun yang saudara pahami, apapun yang sediakan oleh orang lain, bagi saya enggak terlalu penting. Yang penting adalah bahwa kerajaan seribu tahun itu akan ada, adalah sebuah fakta yang akan datang dan akan menjadi sebuah final untuk memisahkan, untuk mengangkut, untuk membawa orang-orang pilihan kepada kekekalan hidup dan untuk menetapkan hukuman kepada orang-orang yang pasif. Jadi, terserah kau mau pilih yang mana, kau mau ikut yang mana. Berarti, kerajaan seribu tahun itu belum bisa dikatakan surga berarti apa? Kerajaan seribu tahun itu memang itu bukan surga, karena surga itu kerajaan, tapi ingat, definisi kerajaan seribu tahun bukan berarti masa waktunya seribu, bukan seribu tahun. Bukan itu tentunya. Tapi, jangan pahami bahwa kerajaan surga adalah, surga itu adalah kerajaan seribu tahun. Enggak belum. Jadi, kerajaan seribu tahun itu akan datang ketika Kristus datang untuk memimpin, untuk menggembalakan, untuk membawa umat pilihannya, dan akan ada pemisahan. Pemisahan itu adalah pemisahan di mana akan terjadi pemisahan. Ingatlah ketika Tuhan memberikan kerumpamaan musim penuayan. Maka akan ada penuayan, lalu dimasukkan ke dikipas ya, supaya keluar supaya keluar mana yang berbulir, mana yang enggak, lalu nanti yang tak berguna dibuang, yang lain masuk ke dalam lumbu. Maka itu adalah sebuah final proses bagi semua orang percaya, baik yang hidup maupun yang mati, untuk menentukan kualitasnya, untuk menentukan statusnya, untuk menentukan buah dari iman itu. Jadi, kerajaan seribu tahun bukanlah surga, karena tidak ada indikasi dalam Alkitab yang menjelaskan kerajaan seribu tahun adalah surga. jadi Pak, berarti kerajaan seribu tahun itu bisa kita relasikan sama yang kayak Bapak bilang tadi, fase intermediate itu, Pak. Ada hubungannya, Pak. Beda, kayaknya. Nah, ini pertanyaan yang saya pikir menarik. Kerajaan seribu tahun itu tentulah bukan masa intermediate state. Intermediate state itu untuk orang-orang yang mati. hanya untuk orang mati, Pak. Iya dong. Intermediate state itu hanya untuk orang-orang mati. Kita tidak akan sampai ke sana. Nanti bisa juga nanti, saudara Romy tidak mati masuk surga. Ya, kalau waktu Tuhan datang, ngapain mati dulu? Berarti misalnya waktu di kerajaan seribu tahun itu tidak mati, baru diangkat ke surga, berarti tetap itu diangkat, Pak. Ini nih. Saya ulang, saya runtuh dari bawah. Intermediate state itu sekali lagi, itu tidak sama dengan kerajaan seribu tahun. Intermediate state masa antara itu adalah itu masa dimana orang-orang yang sudah mati akan menantikan penghakiman Allah atau kerajaan Allah itu akan menantikan. Mereka sudah mati, fisiknya yang mati. Karena kalau kita lihat nanti di kitab Wahyu ada juga kata Yohanes, aku melihat jiwa-jiwa yang kepalanya dipenggal, yang tak imannya setia kepada Allah. Jadi, intermediate state itu adalah masa atau ruang yang disiapkan, tanda petik, ruang yang disiapkan bagi orang-orang mati. Baik orang mati yang jahat maupun orang mati yang baik. Nah, sementara kerajaan seribu tahun, begini, intermediate state bukan kerajaan seribu tahun, tapi kerajaan seribu tahun punya hubungan. Punya kaitan dengan intermediate state. Kerajaan seribu tahun itu adalah sebuah kerajaan yang akan hadir dalam kehidupan semua manusia, baik yang mati maupun yang hidup. Jadi, tidak semua orang harus mati dulu baru masuk surga. Tapi, sebelum Yesus datang, semua orang harus mengalami kematian. Tapi, suatu saat kelak, saya percaya, akan ada orang-orang yang tidak mati dulu, melewati proses itu, masa pengenaian itu, baik millennial, milenium atau A milenium atau post milenium itu, lalu diangkat ke surga. Jadi, tidak harus semua mati. Tapi, kita mungkin pasti mati dulu, mungkin. Karena, tapi kalau datang besok, kenapa yang saya mati? Kenapa yang kita mati? Kenapa yang kita mati? Iya, Pak. Pak. Jadi, implikasi dari yang saya mau katakan itu begini, anggaplah Tuhan Yesus baru mati kemarin. Dan, anggaplah dia baru bangkit hari ini. anggaplah besok dia datang. Jadi, setiap hari berjaga-jaga gitu ya, Pak? Ah, itu poinnya. Anggaplah begitu. Pak, di mana Bapak bisa memberikan penjelasan atau menyalahkan, bahasa langsungnya saja, menyalahkan, kalau kita punya pegangan, ketika kita meninggal, itu dalam sekejap seharusnya kita sudah langsung di surga bersama Kristus. Ada yang mengambil dari ayat Filipi 1, 23, Paulus bilang, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, katanya. Makanya banyak juga pandangan, Pak. Ya, ketika kita meninggal, udah, orang percaya pasti di surga. Terima kasih. Diam bersama-sama dengan Kristus, itu berarti, gini, sayang aja bisa diam bersama-sama dengan Allah. Sampai sekarang pun diam itu artinya tinggal. Tapi, definisi tinggal dalam bahasa Alkitab itu bukan berarti bersama secara fisik, tapi tinggal itu adalah menikmati kebersamaan walaupun dalam jarak jauh. Jadi, itu tidak bicara tempat, itu tidak bicara ruang, itu tidak bicara waktu. Kenapsiran dari aku ingin diam. Lalu, yang berikutnya, kedua. Dari mana saya, dari mana, jangan saya, kita tahu, oke lah, kalau dikatakan menyalahkan, saya sih tidak menyalahkan, cuma menyayangkan. Karena begini, dalam Alkitab, sekali lagi, tidak ada rujukan yang begitu ketat, bahwa orang mati itu langsung ke sorga. Tidak ada juga. Kita saja yang suka sekali bypass. Nah, bukti yang nil bagi saya adalah, selain tadi, oke lah, kalian, kita menyebutnya, itu kan, Lukas pasal, itu pasal berapa? Perumpamaan. Itu perumpamaan. Oke, sekarang coba kita lihat dulu dari sisi Yesusnya. Apapun ceritanya, Yesus itu harus menjadi patron, menjadi gambaran, dan juga menjadi rujukan dari semua peristiwa, kehidupan, akhir hidup manusia. Ketika manusia Yesus itu mati, Alkitab bilang, dia turun ke dunia orang mati, itu gak keserugah. Gak tahu, Sama tahu Alkitab kita berbeda, tapi yang saya tahu, di akhir-akhir dari Matius, Markus, Lukas, semua penyulis Indus Sinopik, termasuk juga Yohanes, Yesus mati itu, lalu dia turun ke dalam kerajaan maut. Ke Hades. Bahasa Yunaniya Hades. Belum bukan Seul, karena berterjemahkan Hades kan bahasa Yunaniya Hades. Nama Tersama begini, kalau Yesus saja mati, nanti ke surga, melewati proses itu. Lalu, dimana rujukan dalam Alkitab bahwa orang Kristen kalau sudah mati, langsung ke surga. Itu dia kati, memang kita itu suka bypass, kita tidak mau prosesnya. Memang betul, orang yang meninggal dalam Kristus gak perlu ragu, pasti ke surga. Iya, ini sama seperti pemikiran begini. Romy, apakah kamu sudah mendapatkan hidup yang kekal? Kalau sekarang belum. Tapi percaya akan dapat. Jawabannya antara banyak dan iya kan? Iya, benar. Kalau dikatakan, artinya kalau sekarang belum. Kalau mau saya desa, pertanyaan saya bukan persoalan sekarang atau nanti. Apakah kau sudah mendapatkan hidup yang kekal sekarang? Apakah kau sudah percaya sudah mendapatkan hidup kekal? Sudah. Sudah. Tapi belum kan? Belum. Artinya apanya yang belum? Tempat kekalnya itu belum. Tempat kekalnya itu belum. Iya kan? Apakah kamu sudah selamat? Sudah. Apakah kamu sudah di surga? Belum tuh. Jadi, kita memikirkannya, supaya kita jangan malas berkeologi gitu loh. Supaya jangan malas mau hamil doktrin, jangan malas sehingga suka gampangnya bypass begitu. Jadi yang saya mau katakan. Bapak setuju ya, kalau kita meninggal itu, yang pergi itu roh kita dulu ya. Tubuh kan mati kan Pak ya? Iya. Baru roh yang pergi, ketika Yesus datang kedua kali baru disatukan. Betul Pak ya? Tubuh kemuliaan terus? Iya, diberi tubuh kemuliaan. Enggak, karena kan tadi sesuai dengan konsep Adventis itu kan dua-duanya mati kan Pak? Tapi kalau kita orang percaya itu pas meninggal itu roh kita yang ke surga, tubuh mati sebelum diberikan tubuh kemuliaan. Begitu Pak ya? Waktu kita mati itu roh kita belum ke surga. Iya, ke ruang tunggu yang Bapak maksud. Iya. Jadi roh kita, jadi jiwa, oke lah, terserah, mau kau bilang roh, mau kau bilang jiwa, terserah lah. Mau manusia dari trichotomy, dikotomy, dikotori. Kita dikotomi, kita dikotomi. Oke, dikotomi. Sekarang jiwa. Ketika manusia mati, memang itulah yang kata pengkotbah itu, kalau manusia mati, dia enggak tahu apa-apa. Salomo melihat dari sudut pandang manusia, antropologisnya. Dan itu sebuah, sebuah kata-kata hikmat yang luar biasa. Kita pun sering mengatakan itu. Dia sudah enggak tahu apa-apa lagi. Ngapain komandangnya si dia? Dia sudah tidak tahu apa-apa lagi dengan kondisi dunia ini. Dia sudah putus hubungannya, penyelitanya dengan dunia ini. Enggak tahu apa-apa. Tapi dari sisi jiwanya, jiwa enggak mati. Dan dia tidak tidur. Dia tetap sadar. Sehingga kalau kita lihat, tetap ada komunikasi-komunikasi di kitab wahyu. Penglihatannya itu ada komunikasi. Masa orang tidur bisa komunikasi? Nah gitu. Lalu, kalau dia tidur, nanti yang dibangkitkan itu bagaimana? Jiwa yang tidur, jiwa yang sepoyongan, mau mok dong. Nah, cuma saya pikir, sekali lagi, ini mungkin orang karena selalu gampang, dia sudah bersama-sama dengan Bapak di sorga. Oke lah, saya pikir, saya ngerti maksudnya. Bahwa kelak atau suasana sorga, ia sudah alami, maka kita tidak perlu merasa merata. Hanya masalahnya, kita begitu gampangan menyebut kalimat ini kepada semua orang Kristen, tapi bukan murid. Itu masalahnya. Terima kasih telah menonton!